Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja Ketemu lagi sama gue Tangan gue doang Di channel Hey Guys 16 Oke Di konten kali ini atau di video kali ini Kita kembali ke segmen Serba Serbi PEN Oke bro bro semuanya Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Yang udah nongol di kolom komentar Dan masukan-masukan untuk video-video selanjutnya di kolom komentar Terima kasih banget Dan untuk para subscriber Terima kasih juga karena Di konten ini atau di channel ini Gue udah mencapai 1000 subscriber Oke Terima kasih banget Terima kasih banyak Terus dukung channel ini Mudah-mudahan bisa lebih baik Dan bisa lebih berkembang Oke Di video kali ini Gak usah banyak bicara Langsung aja kita review Salah satu Box mode yang Keren banget coy Pakai itu Ini dia Kita ambil dulu Aduh kegeser Maaf Ini dia Hotchick R150S Disini kotaknya keren banget anjir Dari kayu-kayu kayak gini nih Dari kayu-kayu kayak gini Kita lihat dari sisi atas ya Disini ada Hotchicks Logo Hotchick Tulisan Hotchicks Dan disini ada warna merah Dan disini ada warna merah Kebetulan gue belinya yang warna merah ya Terus disini ada tulisan R150S Terus disini ada tulisan Powerade by HM Chip Disini ada tulisan Ada semut di tangan Disini ada tulisan Disini ada tulisan www.hotchicktex.com Terus disini ada tulisan R150S Disini ada kayak ventilasi gitu anjir kayak ventilasi Disini kosong Disini kayak buat bikin kayu ini nekuk ya Disini juga kosong Terus langsung ke bawah Disini ada tulisan Made in China Jadi Hotchicks ini dibuat di Cina Terus disini ada nomornya Barcode-nya nomornya Terus disini ada Hotchicks Terus ada website www.hotchick.com Bebelit anjir ngomong na Terus disini ada barcode Kalian bisa scan Terus disini ada secret and check Buat buktiin kalau ini authentic atau enggaknya Terus kalian bisa cek di website resminya Di website resminya Hotchicks Aduh ngomong tepa bulit Ini disini Terus disini ada tulisan Made by Hotchicks Disini ada www.hotchick.com Disini keren banget anjir tulisannya Kayak di printer Tapi kayak pake laser gitu Dan disini ada harganya coy Langsung aja kita ke harganya R530.000 Disini udah dibanderol Kan gak bisa ditawar lagi Oke Hotchicks R150 S ini adalah Versi upgrade dari R150 doang Jadi gak pake S R150 Lagi kan ada S nya Jadi ini upgrade dari R150 Nah Langsung aja kita unboxing Daripada banyak bicara Kalian juga pasti gak sabar Dalamnya kayak gimana Kita buka segelnya Bismillahirrahmanirrahim Kita tempel disini aja Jangan black Kita ditaruh di belakang Oke Cara bukanya gimana anjir Ini ada celah nih Kayaknya seperti ini Oh iya betul sekali Taraaa Kita unboxing satu per satu Disini ada Apa ini Oh manual book Manual book Seperti ini isinya Oh layarnya udah warna-warni anjir Layarnya warna-warni Disini ada seterusnya sih R150 S color screen Color screen Color anjir Iya color screen Powered by HM chip Oke Pokoknya disini ada modul-modul nya Buat kalian Atur-atur Dan disini ada settingannya Baterai info Dan connect to usb Terus disitu Terus disini ada spesifikasi Spesifikasinya Gue bacain aja ya Input voltage nya 6,3 volt minimum Tipikal nya 7,4 volt Maximum nya 8,4 volt Terus Input current nya 600 mili ampere Tipikal nya strip Dan disini Maksimal nya 40 ampere Terus Output power 1 watt Tipikal nya strip Dan maksimal nya 150 watt Output voltage nya 0,5 volt Dan Tipikal nya strip Di Di maksimal nya 8 volt Output current Disini strip Strip Dan Maksimal nya 50 ampere Atomager resisten nya 0,05 ohm Temperatur Minimum Minimum nya 0,5 ohm 0,05 ohm Tipikal nya 0,5 Dan maksimal nya 3 ohm Jadi Maksimal ohm nya Cuman sampai 3 ohm Coy Nah TC rank nya 200 Fahrenheit Atau 95 derajat Terus Tipikal nya 450 F Fahrenheit Terus Maksimal nya 600 derajat Fahrenheit Dan Atau dalam kurung ya 315 Derajat Celsius Static power Power Static power consumption 20 UA Gak tau UA apaan Gak kerti Dan disini 45 UA Dan 80A 80 UA Maksimal nya Efisiensi nya 92% Screen sheet nya 0,96 inch Color OLED Color OLED USB charging voltage Disini minimum nya 4,8 volt Tipikal nya 5 volt Jadi maksimal nya 5,5 volt Jadi Sedang lah buat 5 volt Disini kalian Ngecas pake yang Keluaran 5 volt USB charging current 100 1500 1800 mAh 1800 mAh Dan 2200 mAh Oke Baterai rate nya Must be powered by Baterai pack Heager dan 15 derajat Celsius Oke Seperti itu Oke Seperti itu R150 S Tidak Termasuk Dengan Baterai Please Choose Desion Baterai Your own HDP Such Well Take responsibility If device Got to mix By Upgrade Baterai Ungrade Bukan upgrade Oke Gitu Kayak gitu Pokoknya Kayak gitu lah Disini ada Tombol-tombol nya Sebelum kita Lihat Depage nya Kita lihat Disini aja Disini Adapter nya 510 Adapter 510 Disini Di atas nya Dan disini Firing button Terus disini Ada Layarnya Anjir Bisa baca Bahasa Bahasa apa ini Jago ya Saya siapa Gambarnya Disini ada Layar Disini layar Terus disini ada Tombol minus Dan disini ada Tombol plus Terus disini ada Port USB Oke Gitu Bang Oke Setelah ini Ada apa lagi Kita Buka lagi Disini ada Welcome to Hotchick family Thanks for your support Again Oke Disini ada Hotchick team R150 RHQ R233 QB Dan disini Hotchick fans club Follow Hotchick official IG Dan FB Dan Join the FB group Hotchick fans club Nah kalian bisa Join Ke Hotchick fans club Gitu Disini ada tulisan Blah 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 Disini ada Hotchick Disini ada Websitenya www.hotchick.com Oke Ini sudah Kita Unboxing lagi Disini ada Warranty card Nah disini Maintenance record Disini bisa Kalian tulis Kalau kalian udah Service Disini ada datanya Maintenance item Apa aja yang diganti Terus tena tangan Remake disini catatan Oke disini udah ada QV QC fast 2019 Bulan 7 Tanggal 5 Oke Udah Setahun Anjir Kita Unboxing Langsung Disini dulu Oke Biar kalian Aduh Aduh gak kena coy Nah Ini USB Anjir Lama banget Fokusin doang Kayak gini Udah disini kosong Gak ada lagi Kita tutup lagi Grafikan lagi Karena Kita tuh harus rapih gitu coy Ini USB Kita taruh dulu Terus Langsung ke Device nya coy Anjir Sepertinya Elegan Dan ini Warna merah Dan ini Sudah kosong Buang Bu Coy Bu 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 Anjir Keren gini Anjir Mewah Saat digenggam Dari atas Dari pinggir Dari layar Oke Jadi Kalo kalian beli box mode ini Gak termasuk baterai ya Baterai nya terpisah Dan si cover Sampingnya ini Bisa dilepas juga Dua-duanya Seperti ini Jadi Baterai nya Pake 16850 18650 Salah Maaf Salah mulu Nah disini Ada 2 piece Jadi baterai nya 2 piece Disini ada tulisan R150S Dan ini tadi Tombol firing Layar Tombol minus Tombol plus Dan disini Port USB Dan disini ada Sepertinya ini Airflow Airhole Dan disini 510 Adapter 510 nya Kayak gini Ada bautnya Baut L Jadi Kayaknya lebih Aman kayak gini Soalnya Gue sering banget Bongkar Yang gak ada Bautnya disini Kebanyakan Atomager short Atau Cek atomager mulu Kayak gitu Dan ini Sepertinya Sudah Dipikirkan Lebih matang lagi Oke Dan ini Kepur sampingnya Kayak gini Bahannya Aluminium Dan disini ada tulisan Hotchick Sama Seperti itu Oke Kita lihat layarnya Seperti apa Saya buka Sebelah sini Nah sebelah sini Kalau Kalau mau buka Baterainya Sebelah kiri Jadi Ini layar Disamping sebelah sini Bentar Nah Seperti ini Gue pakai baterai Yang biasa 18650 biasa Gak usah yang mahal Karena Kenapa harus yang mahal Kalau yang murah juga Tapi Kalau kalian punya Budget lebih Ya silahkan Beli baterai Yang Sedikit berharga Salah Nah Seperti ini Dan langsung Nyala Anjir Kudip ya Maaf Disini ada Gambar 37,0 Watt Disini ada Ohm nya Disini ada 40% Dan disini ada Kedungan Pub nya Dan ini Ada Logo S nya Gak tau apa Kita pencet 3 kali ya Ada mode apa Aja 1,2,3 Dan disini Watt nya berkedip Kalian tinggal pencet Tombol plus nya Eh salah Ini udah gak berkedip 1,2,3 Watt nya berkedip Baru kita bisa Pencet Mode nya Custom Terus Terus 450 derajat Temperatur 460 Derajat Fahrenheit 470 Oh Sorry Tadi belum Kepencet 2,2,3 Nah Temperatur Terus ada Bypass Ada bypass Juga Terus ada Watt Custom Temperatur Dan bypass Udah cuman 4 doang Yaitu Watt Custom Terus Temperatur Nickroom Dan bypass Kembali lagi Ke Watt Oke Dan ini Kalau dipencet 1 kali Disini Pindah ke Ohm 1,2,3 1,2,3 Pencet 1 kali Disini Bisa Kedip ke Ohm nya Lihat lagi Bisa Dikunci Nah Bisa dikunci Bisa Enggak Ohm nya Nah Kalian bisa lihat Sorry banget Kalau ngeblur Kena Kedapet Terus Disini Apa Unit Setting Aduh HP bunyi Lagi 4 kali Mati Udah Pokoknya Gitu deh Kalau Kalian mau beli Kayak gini Kalian beli aja Cari aja di Papstore Atau Kalian bisa cari di Allshop Kesayangan kalian Tentang si Hotchicks R150S Ini Oke Gue gak akan Tes firing Mungkin nanti aja Di video selanjutnya Terima kasih banget Sudah menonton Sampai detik ini Langsung aja Gue closing Terima kasih sudah menonton Jangan lupa sholat Jangan lupa sholat Saya ingin terus Orang Untuk kalian Dan Enjoy See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax